Pemeriksa Istana serahkan nama calon Kapolri pilihan Jokowi kepada DPR. Nama kabar eskrim Mabes Polri Komjen Pol Nistio Sigit Prabowo menjadi calon tunggal untuk menggantikan Kapolri Jendral Idam Aziz. Presiden Jokowi Dodo secara resmi telah menyerahkan nama calon Kapolri. Presiden Jokowi Dodo memilih kabar eskrim Mabes Polri Komjen Pol Nistio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jendral Idam Aziz. Selasa siang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendatangi gedung DPR RI untuk mengantarkan surat presiden terkait usulan nama calon pengganti Kapolri ini. Supres dari Presiden Jokowi Dodo tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani secara tertutup di Gedung Nusantara III DPR RI. DPR akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku dan kita akan dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang diusulkan oleh Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR. Karena itu pada hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa surprise telah kami terima dari Bapak Presiden yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu Bapak Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai kabar reskrim di Polri. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri rencananya akan digelar pada selasa pekan depan. Dari Jakarta, tim Liputan INews melaporkan. Pemeriksa Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi calon tunggal untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Pihak istana telah menyerahkan nama Jenderal Bintang III itu ke DPR. Komjen Listio Sigit Prabowo saat ini menjabat sebagai kabar reskrim Polri sejak 2019. Tahun 2016 hingga 2018 Listio menjabat sebagai Kapolda Banten. Sebelum menjadi Kapolda, Listio sempat menjabat Ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Dan tahun 2013 hingga 2014 menjabat sebagai direskrimum Polda Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa di video selanjutnya.